Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Riva Nista Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Dan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal Dari buku seni budaya Udah setiap MI kelas 5 Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga Dan dikarang tim Mitra Guru Tentunya sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka Langsung saja Yang kita bahas Latihan ulangan akhir tahun Latihan ulangan akhir tahun Disini ada 3 bagian Yaitu A, B dan juga C Untuk A dan B Sudah kita bahas bisa dilihat di playlist Di playlist seni budaya kelas 5 Disitu sudah saya tuliskan juga Halaman berapa, bagian apa Di thumbnail juga tertulis Langsung saja Untuk yang bagian C Kali ini ada 5 soal Kita mulai dari soal yang pertama Tulislah 5 unsur seni rupa Beserta penjelasannya Ini ada di halaman 3 5 unsur seni rupa Beserta penjelasannya Kita bacakan ya Nanti dipilih 5 saja Ini ada banyak sekali ya Saya perbesar Unsur seni rupa Disini ada titik Yaitu unsur seni rupa terkecil Yang dapat digunakan Untuk menciptakan unsur-unsur lain Ada garis Yaitu unsur yang tersusun Dari titik yang berderet Dan berhubungan Kemudian bidang Yaitu unsur yang terbentuk Dari gabungan berbagai jenis garis Bentuk Unsur yang terbentuk Dari 3 dimensi Yaitu panjang, lebar, dan tinggi Kemudian ada ruang Unsur yang mempunyai 2 sifat Yaitu semu Atau 2 dimensi Dan nyata Atau 3 dimensi Kemudian ada Warna Yaitu unsur yang membuat Sebuah karya menjadi lebih indah Ada tekstur Unsur yang menunjukkan sifat Dari sebuah benda Seperti licin dan kasar Ada tekstur semu Dan juga nyata Kemudian gelap dan terang Yaitu unsur penting Yang dapat membuat Sebuah karya menjadi lebih seimbang Ada nilai Unsur yang berkaitan dengan Seberapa besar kekuatan warna Pada karya seni Rupa Ada banyak Silahkan bisa dipilih 5 Unsur Beserta penjelasannya Penjelasannya berarti yang Dari sebelah sini Itu untuk soal nomor 1 Kita lanjut ke soal nomor 2 Apa yang dimaksud dengan teknik Vibrasi saat bernyanyi Vibra itu berarti bergetar Di sini sudah saya tuliskan Untuk soal nomor 2 Jawabannya Teknik vibrasi adalah teknik vokal Yang bertujuan Menghasilkan bentuk suara Bergetar dan bergelombang Jadi suaranya itu Bergetar dan bergelombang Ini adalah teknik vibrasi Ya Kita lanjut ke soal berikutnya Nomor 3 Apa perbedaan antara Tari Primitif Tari Rakyat Dan Tari Klasik Tulislah masing-masing Dua contoh tarian Yang termasuk dari Primitif Yang termasuk Tari Primitif Tari Rakyat Dan Tari Klasik Ya Di sini sudah saya tuliskan juga ya Tari Primitif Nah itu Lahir dan berkembang Pada masa prasejarah Dan mengelumah Masakral Dan iringannya sederhana Tari Primitif Itu sudah ada Zaman prasejarah Nah ini lebih Sakral ya Dan Itu Iringan yang digunakan Itu sederhana ya Contohnya ada Tari Hudok Dan Tari Tortor Karena diminta dua contoh ya Tari Hudok Dan Tari Tortor Kemudian Tari Rakyat Apa itu Tari Rakyat Tari yang berkembang Turun-temurun Gerakannya sederhana Dan cenderung berulang-ulang Contohnya ada Tari Gong Dan Tari Pendet Nah ini ya Kemudian ada Tari Klasik Nah Tari Klasik ini Lahir dan berkembang Di lingkungan keraton Atau pusat pemerintahan Memiliki aturan Takem Atau bagu ya Jadi gerakannya itu Harus sesuai dengan aturan ya Contohnya ada Tari Piring Dan Tari Sama Nah ini ya Perbedaan antara Tari Primitif Tari Rakyat Dan Tari Klasik Primitif itu ada Sejak zaman Pra-sejarah Kalau Tari Rakyat itu Gerakannya sederhana Ya Ada turun-temurun Dan gerakannya Bilang Kalau Tari Klasik itu Sudah ada aturan Yang pakem Ya Termasuk Gerakannya Yang memeragakannya Ya Dan berkembangnya Dan berkembangnya juga Untuk Tari Klasik ini Hanya di lingkungan keraton Atau pusat pemerintahan Saja Itu untuk soal nomor Tiga Kita lanjut Ke soal nomor Empat ya Bagaimana Cara melakukan Gerak imajinatif Bermain Tali Tambang Saat Berpantomim Bagaimana ya Kira-kira Kalau kita Melakukan Pantomim Bermain Tali Tambang Kira-kira Cara melakukannya Seperti apa Ini ada di halaman 59 Ya Agak panjang Jadi Tidak saya Tuliskan disitu Langsung aja Kita simak Ya Ini Jadi Gerak imajinatif Ya ini Saat melakukan Tarik tambang Yang pertama Buat dua regu Yang saling berhadapan Nah Seperti kita Bermain Tali Tambang Sumbuhan Kedua regu Melakukan gerakan Imajinatif Memegang Tali Tambang Nah Walaupun tidak ada Talinya Itu seperti Kita memegang Tali Kemudian Salah satu regu Bergerak seolah-olah Sedang menarik regu Lawan Nah ini Salah satunya Sedang menarik Kemudian regu lain Bergerak seolah-olah Menahan tarikan Dari regu lawan Ya Masa berat Itu ya Karena tertarik Tapi ditahan Kemudian Lakukan gerakan Imajinatif ini Secara berulang-ulang Sehingga tercita Gerakan yang madu Jadi gantian Misalnya yang satu Narik Berarti yang satu Menahan Kemudian yang satunya Kalau Yang gantian Yang satunya Menahan Berarti yang satunya Narik ya Antara kanan Dan kiri ya Seperti ini kira-kira ya Gini Misalnya ada yang narik Ini yang menahan Kalau digambarkan Seperti ini ya Kemudian Setelah dilakukan Secara padu Dan berulang-ulang Tunjukkan gerak Dan ekspresi wajah Yang sesuai saat Memang gerakan tersebut Nah karena ini pantom Hanya gerakan Dan Tidak ada Suaranya Karena kita hanya diam Tapi Mengekspresikan Sambil bergerak Nah itu Jadi ekspresikan wajah Sesuai Melakukan gerakan Misalnya saat kita Menahan Tentunya terasa berat Nah itu Gimana ekspresi wajahnya Ekspresi tangannya Seperti apalah Kemudian Tentunya Pada akhir-akhir Salah satu Dapat menarik Regulawan Sampai masuk Ke daerah lawan Yang lain Sehingga dapat Dinyatakan sebagai Pemenangnya Akhirnya Nanti ada Salah satu yang kalah Berarti tertarik Seperti Benar-benar Sungguhan ya Jadi ada yang Kalah ya Tertarik Nah itu Akhir dari Gerak Imajinatif Yaitu Gerakan Pantomim Imajinatif Bermain Tali Tambang Nah Itu untuk nomor 4 Selanjutnya kita ke nomor 5 Apa perbedaan antara Seni rupa murni Dan seni rupa terapan Tulislah Masing-masing Dua contoh Karya yang termasuk Seni rupa murni Dan seni rupa terapan Oke ya Ini di materi juga ada Tapi disini udah Saya artiskan ya Seni rupa murni Intinya itu adalah Untuk keindahan Atau estetis Estetika Kalau seni rupa terapan Itu cenderung ke Fungsinya Atau fungsionalnya Disini saya tuliskan Yang lebih lengkap Jadi Seni rupa murni Merupakan media ekspresi Bagi seniman Untuk kepentingan Estetis Atau keindahan Bukan untuk hal yang berkaitan Dengan fungsional Atau praktis Kalau seni rupa terapan Tadi Bukan estetisnya Tapi justru Ke fungsinya Contoh seni rupa murni Ada lukisan Atau seni lukis Kemudian ada seni patung Kemudian seni rupa terapan Ini diciptakan Untuk kepentingan praktis Yang dapat digunakan Sebagai benda fungsional Ini manfaatnya Contohnya Tas dari anyaman rotan Kemudian ada keranjang sampah Dari bambu Ini Dua contoh seni rupa murni Dan dua contoh seni rupa terapan Oke Mungkin itu dulu Yang dapat saya bahas Untuk pembahasan soal-soal yang Belum terbahas Nanti Tetap ikut terus Di channel youtube Privanesta Terima kasih Sudah belajar bersama Semoga bermanfaat Mohon maaf Apabila ada keurangan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh